Halo, nama saya Chang Yuksong. Dari seksion 2 hari ini kita akan bincangkan faktor luaran yang mempengaruhi performance organisasi dan cara overcome with. So, ya. First, ialah politik. Politik isu, bagi saya segala keputusan atau tasa-tasa yang dibuat oleh kerajaan boleh dikira sebagai politik isu. So, politik isu penting dia beri impak yang besar kepada company sebab keputusan dibuat oleh kerajaan tidak boleh kita langgar. Kalau kita langgar mungkin kita akan dihukum atau walaupun kita mau langgar, kita mungkin pun tak ada kemampuan untuk langgar. So, terpaksa lo. Contohnya, kalau kita tahu China, negara China. Kalau sekarang kan, China merupakan industri yang terbesar dalam menghasilkan produk-produk ekonomi. Macam meja ke, mungkin stapler ke, kalau di dunia ini kan, walaupun United States pun biasanya produk-produk macam ini ke, biasanya produk di seluruh dunia kan, itu ada import biasa dari China punya. So, kalau kamu tahu lah, macam dulu United States, aku tak tahu Malaysia tapi United States, dulu yang Trump menjadi president kan. So, president dia ada isu dengan negara China kan, lepas dia keluarkan satu dasar yang block setiap majority, dia most of the import lah dari China. So, itulah menyebabkan seller di United States kena lo. Ya, kalau kamu tahu lah. So, itulah sebabnya politik isu penting. Macam, macam kalau Trump mau tutupkan yang import dulu dari China, so United States punya seller terpaksa import barangnya dari tempatan lah. So, kalau politik isu susah nak overcome lah, cari cara untuk overcome sebab kita tak tahu bila dia akan berlaku lah. So, kalau cara untuk overcome, I think kita perlu sentiasa beri perhatian lah tentang yang berita-berita ini. Macam, walaupun kita perlu ada backup juga lah, macam ya, itulah. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku bahkan. Macam, hari ini oke-oke, tiba-tiba, esok lah, gitu, kerajaan keluarkan keputusan yang baru lah, gitu. So, itulah cadangan saya yang untuk overcome fakta luaran yang inilah. Selepas tu ialah faktor persekitaran, no. Bagi saya, faktor persekitaran melibatkan banyak ekspek lah. Mungkin, apa yang sedang popular dalam market, apa yang sedang berlaku dalam dunia, ada covid, ada gemba bumi, ataupun dasar-dasar kerajaan menukar, ataupun dasar-dasar kompeni yang kau sedang kejarkan, itu tukar sudah polisi dorang. So, bagi saya, ini adalah faktor-faktor yang, faktor-faktor yang kita tidak boleh kontrol, bumi, ya. Sebagai contoh, mungkin, company yang kau, service company yang kau sedang pakai, bumi, ya. Dua orang punya service fee untuk bulanan, bumi, ya. Mungkin naik sudah berapa-berapa persen, dan kita, kamu tidak mampu, so, terpaksa, kita tukar company. Aku rasanya, ini juga efeknya besar lah. Ataupun, dua orang tukar sudah polisi-polisi atau target market dua orang, dan kita tidak dikira dalam target dua orang, atau kita terpaksa outlaw. Dan ini faktor persekitaran lah. Ataupun, macam ada, tiba-tiba ada covid berlaku kan, dan sebanyak orang tidak berani keluar lah. So, ini juga memberi kesan kepada organisasi, ya. So, aku rasanya, kesan-kesan ini, eh, faktor-faktor ini juga memberi kesan yang besar lah, ya. So, kalau cara untuk overcome, aku rasa, pun susah juga lah, sebab dia faktor luaran, bahkan. Susah kita mau angka, jangka bila dia akan berlaku. So, kalau, aku punya cadangan lah. Mungkin, kita sebelum dia berlakukan, kita ada backup plan di itu loh. Ya. Selepas itu, ialah faktor ekonomi loh. Bagi saya, faktor ekonomi juga melibatkan banyak spek lah. Mungkin kadar penukaran, kadar currency, kadar tax, inflasi, dasar-dasar kerajaan juga, bagi impact. So, di inflasi kita juga. So, bagi saya, ini juga faktor yang kita tak boleh control punya loh. So, sebagai contoh-contoh yang paling klasik, inflasi lah kan. Masa inflasi berlaku, duit kita tidak akan ada power. So, kita perlu pakai duit yang lagi banyak untuk beli barang yang sama. So, lagi mahal. So, ini setiap orang tahu lah kan. So, inflasi berlaku, apa impactnya bagi company. Kalau inflasi berlaku, cost company akan meningkat loh. So, untuk kontrolkan cost, mungkin company akan tukar strategi diorang, cari supplier yang baru, ataupun pecatkan pekerja gitu lah. So, impact besar jugalah. Kan, setiap barang mahal. So, cost pemahal loh. Kalau, cara untuk overcome, mungkin kerajaan boleh control yang money supply. Ataupun, price control. Supaya, barang itu tidak begitu mahal. Yang money supply itu boleh control supaya dalam market itu tak begitu banyak duit. So, itu duit punya power kan kalau terlalu banyak duit dalam market. So, itu duit tidak akan menilai sudah. So, kalau control-control itu bilangan duit dalam market. So, mungkin boleh overcome inilah. Ya, ini caranya. Tapi, pun tak tahu lah. Sebab, selain inflasi juga ada banyak. Juga, macam, isu lain kan. Macam mungkin, masalah supplier yang atau lainnya yang bukan inflasi juga. So, bagi saya ini pun perlu tengok loh ada apa caranya. Perlu tengok apa masalah yang berlaku. pun susah juga lah. Dan, terakhir ialah faktor besign loh. Faktor besign sejak orang tahu lah kan. Ada orang masuk dan kita perlu sesaing dengan dia. Dengan setiap strategi yang kita pakai itu. So, ini juga bagi impact yang besar untuk komedi lah. So, macam contoh dulu lah. Dua tahun atau satu tahun lah. Lupa itu lah. Masa saya form 6 kan. Ada satu pacik lah. Ya, dia dicebut untuk memberi cerama untuk pelajar-pelajar di sekolah kita lah kan. Sekolah kami. So, dia cerita-cerita di bawah-bubah dia cerita kan dia punya dulu punya pengalaman buka company. Dia bilang dulu dia buka company yang jual ice cube punya. Ice cube. Ice patu lah. Then, okey lah kan. Then, satu tahun tiba-tiba satu tahun ada pesaing yang besar masuk tawau. Masuk marketnya. Macam tawau aku lupa aku lupa sudah lah. Sebab lama sudah lah aku. So, then, masuk tawau lah. Then, tak sampai satu tahun lah. Sebab pesaing tu kuat. So, tak sampai satu tahun terus tutup lah company lah. bagi macam case-case ini macam cadangan untuk faktor persaingan. Persaing. So, aku punya cadangan ialah kita perlu penjasa meningkatkan daya saing sendiri lho. Meningkat kita punya pengetahuan. Mungkin boleh baca-baca perita. Atau ialah. Sebab kan. Dalam kita punya kehidupan pun gitu lah kan. Kalau aku mau saing dengan orang yang first pertama yang kita perlu ada ialah kebolehan atau daya saing kita sendiri lho. Kalau main main cakap tak senang kan. company saya mau monopoli market ini. Tapi kalau sendiri punya kebolehan pun tak tinggi tu kan. So, pun susah lah. Persaing datang terus mati. cadangan saya itu ini ialah meningkatkan saya sendiri. Ya. So, kesimpulannya mungkin ada orang cakap kita perlu rancang sebelum masalah tu berlaku ataupun kita boleh gini atau gitu lah. Tapi bagi pandangan saya secara logik cara-cara overcome itu kan kita perlu tunggu lah. Apa masalah tu masalah itu sudah berlaku kita boleh kita baru boleh cari caranya apa. So, macam cakap kita boleh begini-begini untuk itu-itu sebab kita pun tak tahu apa masalah akan berlaku macam kita pun tak tahu macam esok kerajaan tasa baru adalah apa. So, kita perlu tunggu apa masalah itu berlaku kita boleh cari cara overcome yang spesifik untuk masalah itu so yalah dan dia external factor so kita pun susah nak jangka apa akan berlaku So, bagi pandangan saya kita buatkan baik apa yang basic yang kita perlu buat then ok sudah ya thank you that's all